Halo semua, kembali lagi di channel Social Lab. Kali ini kita akan membahas urutan Zord berbentuk burung di film Power Rangers. Zord adalah senjata pamungkas para ranger dalam pertempuran melawan monster jahat yang ingin menguasai bumi. Ada banyak bentuk Zord yang muncul dalam cerita. Salah satu contohnya adalah Zord berbentuk burung yang bisa terbang di udara. Kira-kira, apasajakah Zord burung yang keren dan gokil dalam film Power Rangers? Berikut beberapa urutan Zord berbentuk burung yang keren dalam film Power Rangers sepanjang masa. Zord tersebut mempunyai bentuk yang terinspirasi dari burung Phoenix. Selain itu, Zord tersebut bisa terbang di udara dan menembakkan api. Zord 5 juga bisa membawa senjata Defender Whale. Dalam formasi Zio Megazord, Zord 5 punya peran penting dalam pembentukan bagian kepala, punggung, hingga helm pelindung Megazord. Zord tersebut mempunyai dua model, yaitu wujud hewan buas dan tubuh meha. Kondor Galactabeas mempunyai kekuatan berbasis elemen angin. Zord itu mampu menghasilkan tornado yang kuat. Selain itu, Zord tersebut punya peran penting dalam pembentukan bagian pinggang dan senjata galaksi Megazord. Eagle Wild Zord adalah salah satu Zord utama dalam cerita Power Rangers Whale Force. Zord tersebut mempunyai wujud burung elang. Selain itu, Zord tersebut turut berperan sebagai penjaga animarium yang menjadi markas para ranger. Taylor si ranger kuning pertama kali bertemu dengan Eagle Wild Zord ketika dia masih aktif di pasukan militer udara. Dia kemudian terpilih menjadi ranger kuning. Dalam formasi Whale Force Megazord, Eagle Wild Zord berfungsi untuk membentuk bagian kepala. Dalam cerita Whale Force, masih ada satu lagi Zord burung yang sangat keren, yaitu Falcon Wild Zord. Zord tersebut mempunyai ukuran yang terbilang besar dibandingkan Zord lain. Selain itu, Zord tersebut dikontrol oleh Cole Evans si ranger merah. Setelah mendapatkan kekuatan Falcon Wild Zord, Cole mampu mengakses Bat Leaser yang terlihat sangat keren. Selain itu, dia beserta teman-temannya bisa membentuk Isis Megazord yang kekuatannya sangat hebat. Selanjutnya, ada Hawk Zord yang dikontrol oleh Shane Clark yang bertarung sebagai ranger merah Ninja Storm. Zord tersebut mempunyai kekuatannya berbasis api. Uniknya, Hawk Zord akan muncul dari hologram pesawat terbang saat dipanggil ke medan pertempuran. Selain itu, Hawk Zord mempunyai peran yang penting dalam pembentukan Storm Megazord. Setelah ranger Mystic Force mendapatkan armor legendaris, mereka memiliki kemampuan untuk berubah ke dalam Mystic Zord yang legendaris dan jauh lebih kuat. Ranger merah mampu berubah menjadi Mystic Firebird yang terlihat dipenuhi oleh api. Mystic Firebird mampu terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Selain itu, Zord tersebut bisa menembakkan ledakan api dari kedua sayapnya. Dalam formasi mentikor Megazord, Mystic Firebird akan membentuk bagian sayap Megazord. Terima kasih telah menonton!